. Rituan Panggabean Ketua PAC Pemuda Batak Bersatu, pimpinan anak cabang Medan Helvetia Cinta Damai, membuat aksi demo terkait pengelola bangunan rumah sakit, hentikan kegiatan. . Sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, DPC Pemuda Batak Bersatu atau PBB, PAC Ikatan Pemuda Karya atau IPK Medan Helvetia beserta Warga Cinta Damai melakukan unjuk rasa, turun ke lokasi bangunan dalam aksi damai untuk meminta pihak pengelola agar menghentikan kegiatannya. Dalam orasinya, mewakili Warga Cinta Damai Rituan Panggabean Ketua Pimpinan Anak Cabang PAC Pemuda Batak Bersatu PBB, Medan Helvetia menyampaikan tuntutannya yaitu, 1. Agar pihak rumah sakit melaksanakan perjanjian antara pihak rumah sakit dengan Warga Cinta Damai pada tanggal 20 Maret tahun 2023, yang dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Cinta Damai dihadiri oleh Lurah Cinta Damai dan Camat Medan Helvetia yang telah disepakati bersama. 2. Agar pihak rumah sakit, menunjukkan surat perizinanannya baik persetujuan bangunan gedung PBB dan nomor induk berusaha NIB. Jika pihak rumah sakit tidak mau memenuhi tuntutan dari warga, maka meminta agar kegiatan pembangunan segera dihentikan, dan mendesak agar pihak rumah sakit untuk keluar agar bisa menemui pengunjuk rasa. Beberapa saat kemudian, Peri Tonga yang mengaku sebagai perwakilan pihak rumah sakit keluar untuk menemui peserta unjuk rasa dan mengatakan, akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pimpinannya. Mendengar jawaban dari Peri Tonga, pimpinan aksi keberatan karena merasa sudah muak dengan janji-janji pihak rumah sakit sejak tahun 2023 yang tidak pernah ditepati alias ingkar. Setelah masuk ke dalam gedung beberapa saat, Peri Tonga yang diketahui sebagai kepala pengawas bidang teknik mengatakan, surat PBG kita sudah ada namun, untuk menunjukkan surat NIB kata pimpinan kami tidak bisa ditunjukkan di depan umum dan berjanji akan menunjukkannya nanti saat pertemuan dengan pihak warga saja, jelas Peri Tonga. Hal ini dibantah langsung oleh Torang Sihite SPD, selaku sekretaris PAC Helvetia, yang mengatakan bahwa surat Peri Zinan yang diminta bukanlah hal yang rahasia dan menegaskan kembali agar pihak rumah sakit menghentikan kegiatan pembangunan jika tidak bisa menunjukkan keabsahan Peri Zinan bangunannya tersebut, dan meminta agar memulangkan semua pekerja yang saat itu sedang bekerja. Setelah berkoordinasi dengan pimpinannya akhirnya, Peri Tonga menuruti permintaan para pemunjuk rasa untuk menghentikan kegiatan pembangunan dan memulangkan seluruh pekerjanya pada hari itu dan berjanji akan secepatnya mengadakan pertemuan antara pihak rumah sakit dengan warga cinta damai guna mencapai kesepakatan kembali. Kami bersedia menghentikan kegiatan pembangunan dan memulangkan semua pekerja pada hari ini dan berjanji secepatnya akan menemui warga untuk musyawarah kembali untuk mencapai kesepakatan bersama, tutup Peri Tonga. Dalam aksi ini, turut hadir mendampingi warga pendemo Raui Gurkana Inggolan Wakil Ketua DPD Pemuda Batak Bersatu Sumatera Utara dan parsa oran simbolon Ketua PBB Helvetia Timur. Masih di lokasi, saat awak media melakukan wawancara dengan Ketua PAC PBB Medan Helvetia yang didampingi Wakil Ketua DPD Sumatera Utara mengatakan bahwa dalam aksi ini masyarakat Kelurahan Cinta Damai hanya meminta agar pihak rumah sakit menepati janjinya yang sudah disepakati sejak tahun 2023 untuk mempekerjakan warga di sini dan menunjukkan surat NIB sebagai legalitas standing perusahaan tersebut. Saat ditanya kapan dilaksanakannya pertemuan antara warga dengan pihak rumah sakit, Pak Ritonga berjanji besok akan melakukan pertemuan dengan untuk membahas kesepakatan antara warga dengan pihak rumah sakit, terang Roy. Masih kata Roy, dalam hal ini, kami minta agar pihak rumah sakit dapat lebih menghargai dan mengutamakan warga cinta damai untuk bekerja sesuai kemampuannya masing-masing bukan pekerja dari luar, tegasnya. Setelah pihak rumah sakit mengabulkan permintaan warga untuk menghentikan kegiatannya dan mengulangkan semua pekerja, akhirnya peserta aksi unjuk rasa membubarkan diri dengan aman dan tertib. Dari Medan Sumatera Utara, Edison Harianja melaporkan. Itu jawaban yang kami terhambat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhirnya dari masyarakat yang mewakili ke kantor PFC Pemuda Matap Bersatu, Medan Perintia, untuk menyampaikan aspirasi agar mereka untuk mempertanyakan mengenai keberadaan bangunan yang masih dalam keadaan TKTG atau yang masih kita bilum di dalam keberadaan daripada pembangunan rumah sakit di sini. Jadi kami pun sudah melakukan beberapa menuruti pihak pemerintah setempat penggunaan maupun pihak pengundalan dari provinsi. Sampai saat ini memang bahwasannya ada dugaan di mana penggunaan ini belum memiliki. Ini yang terima kasih begitu juga alian selainnya dengan masalah yang begini. Jadi disini perlu saya sampaikan mudah-mudahan ya dari perwakilan dari rumah sakit ya, rumah sakit sudah ada yang benar orangnya ya. Karena sudah berapa kali pertemuan ini kalau bahasa tekstoknya menye-menye katanya, menye-menye. Nah gitu, main-main gitu. Nah jadi yang pertama kami sampaikan pertama, dengan kesepakatan, di tahun 2023, sebelum rumah sakit ini didirikan, biar rumah sakit melakukan pertemuan audisi kepada masyarakat ataupun warga cinta damai. Di mana pertemuan tersebut ada berapa poin? Yaitu di poin keempat, menyatakan bahwasannya, ya, untuk warga setempat cinta damai akan diperdayakan di pekerjakan di rumah sakit sehat. Jadi, disini warga cinta damai merasa ini teori pembodohan. Dikarenakan kenapa saya bilang teori pembodohan? Saya sebagai Ketua PHC Medan Helipedia akan sampaikan kepada masyarakat, kebetulan, masyarakat yang disini waka di pedi sumur. Jadi saya serahkan kepada Pak Waka yang ada dan kebetulan warga yang ada di cinta damai ini. Oke, terima kasih ya buat semua rakan juang, jangan dari media ya, terima kasih banyak. Disini perlu kami sampaikan, kami semua disini dari warga cinta damai, ya. Di mana kami dari warga cinta damai datang membuat, ini ya, minta bantuan, ya, kepada PBB, ya, warga cinta damai, kepada PAC Medan Helipedia. Jadi, untuk aksi hari ini, bahwasannya dari pihak rumah sakit, yaitu Pak Ritonga menyampaikan, ya, besok akan dilakukan pertemuan dari pihak rumah sakit. Di mana dalam aksi ini, kami hanya mempertanyakan ada beberapa poin. Pertama, dari perusahaan yang berdiri sekarang, proses proyek ini, proyek-proyek yang akan dibangun rumah sakit, kami hanya ingin meminta, ya, NIB. Kami hanya meminta NIB perusahaan tersebut. Di mana kami untuk meminta NIB tersebut, berarti kami ingin mengetahui juga legalitas standingnya di perusahaan rumah sakit yang akan didirikan di Kelurahan Cinta Damai Medan Helipedia. Ya, jadi, untuk itu poin pertama. Poin kedua, di mana kesepakatan yang sudah dibuat di tahun 2023, ya, sebelum beroperasinya proses, ya, dalam pembangunan pembuatan rumah sakit, di tahun 2022-2023, di situ dari pihak rumah sakit membuat kesepakatan, di mana di kesepakatan tersebut ada beberapa poin, ya, di poin keempat, dengan berisinya, ya, warga setempat, ya, warga setempat cinta damai, ya, akan dipekerjakan, diperdayakan. Jadi, untuk itu, warga menuntut dengan kesepakatan yang sudah dibuat, mereka, ya, mereka beranggapan adalah kesepakatan yang dibuat adalah ujuk-ujuk, hanya simbolis kebohongan doang. Jadi, untuk itu, kepada pihak rumah sakit, ya, pihak rumah sakit, ya, rumah sakit seah, ya, yang akan mau didirikan di Kelurahan Cinta Damai, tolonglah, tolonglah, Pak. Nah, hargai warga setempat yang sudah kesepakatan yang kalian dibuat, ya, kemudian, tunjukkan legalitas kalian, di mana kalian yang mendirikan rumah sakit ini, NIB-nya mana, itu saja. Sekian dan terima kasih kalau untuk dari kami. Janji Pak Ritonga untuk pertemuan besok apa, Pak? Janji Pak Ritonga selaku apa? Nah, janji Pak Ritonga ini selaku perwakilan dari rumah sakit, ya, mengatakan bahwasannya besok akan dapat jawabannya, bahwasannya untuk diselesaikan ataupun dipertemukan, ya, dipertemukan, ya. Dan tambahan satu lagi, ya, tambahan satu lagi yang sudah kami sampaikan juga kepada Pak Ritonga, bahwasannya tolong untuk di poin keempat, tolong warga putra daerah Cinta Damai dipekerjakan sesuai dengan kesepakatan. Itu saja yang kami minta, bukan yang lain-lain. Kita tunggulah besok bagaimana. Jika memang NIB-nya tidak berani ditunjukkan, sudah sepakat tadi Pak Ritonga yang kami bicara, ya, disaksikan oleh pihak kepolisian, bahwasannya, jika tidak berani menunjukkan NIB dari legalitasnya, maka pekerjaan untuk saat ini dihentikan. Terima kasih. Terima kasih.